Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kalau kita kembali diberi Tuhan hari yang baru, kesempatan yang baru untuk mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan setiap firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru yang Tuhan beri sehingga kami boleh merenungkan apa yang jadi isi hatimu hari ini. Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang jadi kehendakmu. Bahkan Tuhan menolong kami untuk kami boleh menjadi bukan sekedar pendengar tetapi pelaku firmanmu. Berfirman, berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengar dan kami siap ditolong oleh roh kudus untuk mengerti dan juga melaksanakan apa yang jadi kehendakmu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Saya dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita renungkan kita ambil dari kejadian pasalnya yang ke-32 ayat 22-32. Kejadian 32 ayat 22-32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada malam itu Yaakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yaakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yaakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecoh ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yaakub, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, Siapakah namamu? Sahutnya Yaakub. Lalu kata orang itu, Namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yaakub, Katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yaakub di situ. Yaakub menamai tempat itu peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terpit ketika ia telah melewati peniel, dan Yaakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yaakub pada otot pangkal pahanya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, siapa yang tidak mengenal Yaakub? Satu tokoh Alkitab yang kemudian dari kehidupannya menghasilkan atau menurunkan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Yaakub adalah salah satu orang yang bisa dikatakan menghabiskan seluruh waktu dalam kehidupannya untuk mengejar apa yang baik untuk dirinya sendiri. Dan Yaakub mengejar semua yang dia inginkan itu dengan kekuatannya sendiri. Dimulai dengan kisah bagaimana dia mendapatkan hak kesulungan dengan sup kacang merah, kemudian bagaimana ia mendapatkan istrinya dengan dia bergulat saling mencurangi dengan pamannya, seperti itu. Dan ada banyak hal yang dia lakukan hingga ia hidup dalam pelarian, dan dia merusak banyak hubungan terutama dengan Esau, dengan kakaknya waktu itu. Sampai satu titik hidupnya berubah. Pasal yang kita baca tadi sedang menunjukkan bahwa kita tahu hidup Yaakub mengalami satu turning point, ada satu perubahan di dalam hidupnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Yaakub yang dulunya adalah seorang penipu, tiba-tiba dia berubah namanya menjadi Israel. Dan kita tahu Israel adalah satu bangsa, satu umat yang sangat dikasihi Tuhan. Setelah yang dikasihi Tuhan, Yaakub di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, dia mengalami satu titik di mana dia berubah, dan dia finish strong. Artinya dia mengakhiri pertandingan hidupnya dengan sangat baik. Dan kehidupannya akhirnya meninggalkan sebuah warisan, sebuah berkat yang besar bagi generasinya, bagi setiap anak, cucu, keturunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ingin kita renungkan pagi hari ini adalah bagaimana dengan kehidupan kita. Kita boleh memiliki masa lalu yang tidak baik. Kita boleh memiliki awalan yang mungkin tidak baik. Aku hidup dengan tidak baik mungkin. Dulu aku adalah seseorang yang tidak mengenal Tuhan. Dulu aku hidup seenakku sendiri. Dulu bahkan aku tidak mengasihi Tuhan. Aku berbuat, mungkin saudara bisa mengatakan, aku berbuat banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi, apakah kita akan terus hidup seperti itu? Atau kita mau melewati proses, sehingga kita bertemu satu turning point, satu point di dalam hidup kita, satu titik di mana kita akan merubah kehidupan kita seperti yang Tuhan mau. Paulus pun memiliki masa lalu yang tidak baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingat, Paulus adalah penganiaya jemaat. Tetapi, dia mengalami satu titik di dalam kehidupannya, di mana dia mengubah semuanya. Ketika dia berubah kehidupannya, dia mengubah satu sejarah, bagaimana kita tahu Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa sepanjang kehidupannya, sampai akhir hidupnya, dia bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan terus hidup dalam kesalahan, dalam setiap kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Atau kita akan memilih untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan yang Tuhan mau, hingga satu titik kehidupan kita menghasilkan warisan untuk generasi di bawah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang sedang kita perjuangkan hari-hari ini? Apakah itu semua hal-hal yang menurut kita benar, yang menurut kita baik, dan bagaimana kita memperjuangkannya? Apakah kita memperjuangkan dengan kekuatan kita sendiri, hingga kita merusak banyak hubungan seperti Yaakub? Ataukah kita lebih memilih untuk taat tunduk kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Dan pertanyaan berikutnya adalah, Taukah kita atau sadarkah kita bahwa setiap hal yang kita lakukan hari ini, berpengaruh kepada orang-orang yang di sekeliling kita? Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan, menghasilkan warisan, legasi untuk generasi di bawah kita? Saudara saya percaya bahwa ketika kita menyadari hal ini, maka kita tidak akan hidup dengan sembarangan. Warisan apa yang akan kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita? Warisan apa yang akan kita berikan kepada anak kita, kepada anak-anak rohani kita, kepada jemaat kita, kepada orang-orang yang kita temui? Apakah sesuatu yang menurut kita baik untuk diri kita sendiri, tidak peduli orang lain mau baik atau tidak, orang lain mau menerima getahnya atau tidak? Ataukah kita mulai mempergumulkan? Oh jangan-jangan kalau aku berbuat seperti ini, orang akan menanggungnya seperti ini. Jangan-jangan ketika aku mengambil langkah ini, maka generasi di bawahku akan seperti ini. Pernahkah kita mengambil satu titik, satu momen, satu waktu, di mana kita merenungkan hal itu? Mari hari ini renungkan baik-baik, dan mari pikirkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ternyata akan membawa dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari mulai sadari, dan mulai mengerti bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Loh aku kan hidup untuk diriku sendiri, mungkin ada yang berpikir seperti itu, tapi sadarlah saudara, percayalah bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Mungkin saudara punya anak, saudara punya suami, punya istri, punya anak-anak rohani, kau punya teman-teman di sekelilingmu, kau punya keluarga, kau punya jemaat, di mana ketika kau berbuat sesuatu, orang-orang yang ada di belakangmu ini, akan mengalami dampaknya. Jika kita menyadari fakta ini, maka kita tidak akan hidup dengan sembarangan. Mari kita ambil contoh, apa yang dilakukan Daud. Sudah kita tahu bahwa ketika Daud menyatakan kerinduannya, bahwa dia ingin mendirikan rumah Tuhan, tiba-tiba Tuhan mengatakan, tidak Daud, kau tidak bisa membangun rumah bagi aku. Karena waktu itu Daud sudah mengalami peperangan, demi peperangan, sehingga Tuhan katakan tangannya terlalu banyak berlumuran darah seperti itu. Tetapi Tuhan katakan, tetapi Salomo anakmu yang akan membangun rumah. Apakah kemudian Daud berhenti sampai di situ? Tidak. Kalau Bapak Ibu saudara baca di Alkitab, kemudian Daud mengusahakan untuk menyediakan perbendaraan yang cukup, supaya ketika Salomo membangun Bait Allah, ada perbendaraan yang cukup untuk membangun rumah Tuhan yang terbaik. Kenapa? Karena Daud menyediakan warisan yang terbaik, bukan untuk dirinya, tetapi untuk generasi-generasi di bawahnya. Tetapi satu kisah yang ironis adalah kisah Gehasi. Bagaimana kita tahu ketika dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Alkitab mencatat yang kena kusta bukan cuma Gehasi, tetapi keturunannya ikut menanggung. Apakah saudara bisa membayangkan tiba-tiba anaknya, cucunya yang mungkin tidak tahu apa-apa, tiba-tiba terkena kusta? Untuk sesuatu yang tidak dilakukan, tetapi dilakukan oleh moyangnya. Mari ambil waktu yang terbaik untuk merenung. Apa yang saudara lakukan, apa yang saya lakukan, keputusan yang kita ambil, perbuatan yang kita lakukan, berpengaruh kepada orang-orang di sekeliling kita. Apa yang kita lakukan hari ini, menjadi warisan bagi generasi di bawah kita, bagi anak-anak rohani kita. Jadi, warisan apa yang ingin Bapak Ibu Saudara berikan untuk generasi Bapak Ibu Saudara? Apakah warisan rohani yang terbaik? Ataukah bukan? Bapak Ibu Saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Tetapi yang jelas, Masmur 16 ayat 5 mengatakan, mari kita buka dan kita baca dan renungkan bersama. Masmur 16 ayat yang kelima mengatakan seperti ini, Ya Tuhan, Engkau lah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan adalah warisan dalam kehidupan kita. Tuhan sendirilah adalah kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika saya dan Saudara kita semua menempatkan Tuhan di posisi yang terutama dan pertama, menjadi warisan, menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka kehidupan iman kita di dalam Tuhan inilah yang akan kita wariskan untuk orang-orang di bawah kita. Maka imanmu di dalam Tuhan itulah yang akan kau wariskan. Maka kehidupanmu di dalam Tuhan itulah yang akan menjadi warisan bagi generasi di bawahmu. Mari kita renungkan bersama, biarlah Tuhan menjadi bagian dan warisan dalam kehidupan kita. Mari biarkan Tuhan menjadi yang terutama dan pertama dalam kehidupan kita. Sudah yang dikasih Tuhan ada satu statement yang ingin saya kutip sebelum kita menutup peranungan kita. Satu hari ada satu pengkotbah, Timothy Keller, menuliskan dalam sosial medianya, saya tidak tahu apakah itu statement dari beliau atau beliau juga mengutip dari tempat lain, tetapi saya menemukan itu dalam sosial medianya. Dia mengatakan seperti ini, There are some needs only you can see. There are some hands only you can hold. There are some people only you can reach. Singkatnya seperti ini, ada hal-hal yang hanya kita yang bisa melihat. Ada tangan-tangan yang hanya kita yang bisa menjangkau. Dan ada orang-orang yang hanya kita yang bisa memenangkan. Saudara yang dikasih Tuhan berhenti berpikir bahwa kita hidup untuk diri kita sendiri. Mungkin saja dan sangat mungkin Tuhan memakai kita untuk menjangkau orang-orang yang kita temui. Dan mungkin hanya lewat kita orang-orang hanya bisa mengenal Tuhan. Karena itu mari pakai hidup kita untuk menjadi alat Tuhan supaya ketika orang bertemu dengan kita warisan ilah-ilah yang akan kita berikan. Mari berdoa, mari belajar untuk menjaga hidup kita benar-benar di dalam Tuhan. Karena jangan-jangan hanya lewat hidup kita orang tersebut berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita merenung pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya kehidupan kami ini dipenuhi dengan Yesus. Supaya Tuhan menjadi bagian dan warisan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak sembarangan lagi dalam hidup Tuhan. Supaya hanya kehidupan di dalam Tuhan yang kami wariskan untuk generasi di bawah kami. Untuk orang-orang yang kami temui. Tuhan Yesus. Oh, kau lah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau lah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapak dan Raja-Ku. Biar ini menjadi doa kita. Kau lah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau lah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapak dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapak dan Raja-Ku. Tuhan ini yang menjadi kerinduan kami. Supaya Tuhan menjadi bagian dan warisan dalam kehidupan kami. Supaya mata, hati, dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga ketika hidup kami diisi oleh Tuhan. Maka apa yang kami wariskan kepada generasi kami. Maka apa yang kami berikan kepada orang-orang yang berjumpa dengan kami adalah Tuhan sendiri. Bukan pribadi kami, bukan ego kami, bukan apa yang baik menurut diri kami. Tetapi apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya ketika orang berjumpa dengan kami, orang berjumpa dengan Tuhan. Supaya kehidupan kami mewariskan Yesus kami kepada orang-orang sekeliling kami. Kerinduan hati kami Tuhan. Supaya anak-anak rohani kami, anak-anak jasmani kami, suami kami, istri kami, jemaat kami. Boleh berjumpa dengan Tuhan lewat kehidupan kami. Supaya iman kami di dalam Tuhan. Itu yang menjadi warisan kami Tuhan. Emas dan perak mungkin tidak ada pada kami. Mungkin tidak ada harta benda yang bisa kami wariskan kepada anak cucu kami Tuhan. Tetapi satu kerinduan kami. Supaya iman di dalam Tuhan. Itu yang menjadi warisan yang meneguhkan generasi di bawah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasamu. Biar satu kerinduan kami siapapun yang kami temui hari ini. Di sekolah kami mungkin, di tempat kerja kami mungkin, di kampus kami, di rumah kami. Biar kami boleh membagikan Yesus itu Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh memuliakan Tuhan lewat apa yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bangga punya Allah sepertimu. Nah, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat membagikan Yesus di dalam kehidupan kita. Selamat membuat orang-orang berjumpa dengan Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.